Komplotan sindikat penipuan dengan modus menggandakan uang berhasil diringkus jajaran reskrim Polresleman. Modus yang digunakan para pelaku yakni memperdaya korbannya dengan mengaku bisa menggandakan uang dengan sebuah mesin khusus yang didatangkan dari negara Australia. Dalam aksinya, komplotan tersebut menawarkan penggadaan uang mulai dari 60 juta rupiah dapat digandakan menjadi 700 juta rupiah. Tiga orang tersangka dalam komplotan penipuan ini masing-masing adalah ZA, KA, dan CM. Dalam menjalankan aksinya, komplotan tersebut sengaja membuat mesin yang seolah-olah dapat menggandakan uang padahal mesin hanya berisi sebuah printer. Dalam menawarkan kepada korban, mereka membuat video yang disebar di media sosial yang memperlihatkan kinerja mesin tersebut menggandakan uang. Untuk dapat menggandakan uang, para pelaku juga meminta uang muka dari korbannya sebagai tanda jadi minimal 10%. Salah seorang tersangka menyatakan alat yang diakui sebagai mesin pengganda uang tersebut dipesan dengan harga 600 ribu rupiah. Selain mengamankan sebuah mesin yang berisi printer, polisi juga menyita sejumlah uang tunai, handphone, serta potongan kertas putih sebagai barang bukti. Sementara para tersangka, dijarah dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Di mekanik gimana? Kita, ini pesan, kita bilang ini untuk vok karauk, bukan untuk buat mesin ini. Jadi kita buat ke bengkel, dia bilang ini mesin untuk operator karauk. Berapa bikinnya? Ini sekitar 600 ribu. 600 ribu? Sampaikan bahwa bisa menggandalkan uang 1 banding 10 minimal yang mereka sampaikan. Minimal 1 banding 10 untuk menurut. Itu diambil hanya untuk menarik minat korban, makanya mereka minta uang tanda jadi kalau memang mau diproduksi uang minimal ada uang masuk 10%. Jadi total nominal yang ingin kita gandalkan uangnya. Ini pengakuan faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan kegiatan itu juga uang yang hasil kejahatan juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari.